Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong berbicara terkait kualitas lawan di FIFA Mat Cedai Juni 2023 Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi FIFA Mat Cedai Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina Meski begitu Timnas Indonesia masih punya banyak masalah jelang dua pertandingan krusial tersebut Masalah pertama tentu ada pada fisik dari skuad Timnas Indonesia Hal ini diakui sendiri oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Masalah kedua di skuad Timnas Indonesia saat ini adalah banyaknya pemain yang belum datang ke pemusatan latihan Sejauh ini baru 16 pemain yang sudah berkumpul ke TC Timnas Indonesia Elkan Bagot jadi nama terbaru yang datang ke TC Timnas Indonesia berdasarkan story Instagram asisten pelatih Nova Arianto Karena situasi tersebut membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut pasrah menghadapi situasi Timnas Indonesia Apalagi jarak Timnas Indonesia dengan dua calon lawan mereka di ranking FIFA terhitung cukup jauh Dirinya hanya bisa berharap dapat membantu peningkatan fisik pemain Timnas Indonesia Hal ini agar para pemain sanggup menjalankan instruksi pelatih secara maksimal Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong bakal berusaha semaksimal mungkin melawan Argentina di FIFA Mat Cedai Juni 2023 nanti Shin Taeyong sudah memimpin latihan Timnas Indonesia Surabaya Timnas Indonesia sendiri bakal menghadapi FIFA Mat Cedai Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina Laga menghadapi Palestina bakal digelar terlebih dahulu pada 14 Juni 2023 Sementara laga menghadapi Argentina bakal digelar pada 19 Juni 2023 Setelah absen di tiga hari awal TC, Shin Taeyong mengeluhkan kondisi fisik pemain Timnas Indonesia Shin Taeyong juga mengeluhkan banyaknya pemain yang absen Memang sejak awal ia mengaku sengaja mengumpulkan pemain lebih awal di TC untuk bisa menggenjot fisik Oleh karena itu Shin Taeyong tak muluk-muluk ketika ditanya harapan saat lawan Palestina dan Argentina Shin Taeyong terpantau absen selama tiga hari TC Timnas Indonesia sejak Senin 5 Juni 2023 Pemain juga baru 15 yang hadir TC Timnas Indonesia telah digelar sejak Senin lalu di Surabaya jelang FIFA Mat Cedai Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina Hingga hari ketiga, skuad Timnas Indonesia belum juga lengkap Manager Timnas Indonesia Sumarji menyebutkan bila para pemain terlambat bergabung dengan beberapa alasan Rombongan pemain Abrawad memang kemungkinan akan bergabung pada 10 atau 11 Juni karena masih memiliki pertandingan Pemain-pemain tersebut diantaranya Jordi Amat, Sadil Ramdhani yang berkarir di klub asal Malaysia Setelah itu Pratama Arhan, Sahine Patinama serta Asnawi Mangkualam Sedangkan pemain PSM Makassar juga belum gabung karena masih bertanding di Laga Play of Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United Selain itu Persija Jakarta juga belum melepas dua pemainnya Witan Sulaiman dan Rizky Redo Timnas Indonesia juga belum dilatih oleh Shin Taeyong di tiga hari pertama Latihan dipimpin Shin Sanggyu sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia Namun untuk Kamis, Shin Taeyong kabarnya telah hadir di Surabaya Nova Arianto tak menjawab ketika ditanya alasan Shin Taeyong absen di tiga hari pertama TC Ada kabar yang menyebut Shin Taeyong didampingi analis Timnas Indonesia Kim Jong Jin berburu pemain keturunan grade A di Eropa Memang PSSI dan Shin Taeyong punya agenda menambah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang Timnas Indonesia diprediksi baru bisa melengkapi skuadnya pada 12 Juni 2023 Karena memang baru pada tanggal tersebut masuk masa FIFA Macedai Dimana klub wajib melepas pemain yang bermain untuk negaranya Pelatih Shin Taeyong sudah bergabung di pemusatan latihan TC Timnas Indonesia pada Kamis 8 Juni 2023 Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Sebelumnya Shin Taeyong belum terlihat memimpin TC Timnas Indonesia yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur Sejak Senin 5 Juni 2023 Untuk itu pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sanggyu Dipercaya mengawasi skuad Garuda Saat disinggung dari Shin Taeyong yang sempat tidak menampakkan diri di TC skuad Garuda Nova Arianto Bungkam Di satu sisi TC Timnas Indonesia juga belum diikuti semua pemain Pada Rabu 7 Juni 2023 baru 15 nama yang masih bergabung ke TC Timnas Indonesia Sementara Shin Taeyong memanggil 26 nama ke TC Timnas Indonesia Dia menuturkan mayoritas klub baru melepas pemainnya pada 12 Juni mendatang Sementara Shin Taeyong memanggil 26 nama ke TC Timnas Indonesia Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sangat mengapresiasi pemain yang tepat waktu datang ke TC Timnas Indonesia TC yang digelar Timnas Indonesia ini dalam rangka menyambut FIFA Match Day Juni 2023 Pada FIFA Match Day Juni 2023 Timnas Indonesia mempunyai dua agenda pertandingan Pertama, Timnas Indonesia menjamu Palestina dan menghadapi Argentina Erik Thohir berharap dua pertandingan kontra Palestina dan Argentina Dapat dimaksimalkan Timnas Indonesia Lebih bagus lagi Timnas Indonesia dapat beraih hasil positif Secara rangking FIFA antara Timnas Indonesia Argentina dan Palestina sangat terlihat perbedaan yang mencolok Timnas Indonesia kini menempati urutan ke 149 Sementara Palestina berada di posisi ke 93 Argentina yang berstatus sebagai jawara piala dunia 2022 Qatar menduduki rangking pertama FIFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!